Halo selamat jumpa kembali dengan saya Tanto Friar Tanto di channel terbaru saya yaitu belajar listrik dan home server video pertama ini saya buat untuk home server ya jadi rencananya di channel baru ini saya mau bikin video secara terstruktur mulai dari yang paling dasar ke yang lebih tinggi lagi secara bertahap nah di home server ini video paling dasar adalah cara install OS di VPS ini nanti akan kita gunakan untuk mendapatkan IP public home server jadi yang pertama ini saya mau share bagaimana cara ganti OS di VPS ini memang dasar banget dan sudah banyak orang tahu tapi siapa tahu diantara anda ada yang belum pernah pegang VPS ya ada yang belum pernah nanganin VPS jadi kita akan share bagaimana sih cara ganti OS nya karena di video-video berikutnya saya anggap anda sudah mempunyai VPS dengan sistem operasi CentOS ya walaupun CentOS sudah mati tapi masih powerful misalkan nanti kita akan menggunakan Alma Linux nanti akan saya share juga bagaimana cara install Alma Linux di VPS sekarang kita coba untuk cara ganti OS ke CentOS ya karena kita menggunakan CentOS tujuh ya eh Anda bisa login ke VPS dengan Hai apa Anda bisa login ke virtualizer anda jika anda beli VPS di bestari webhost ya Anda bisa login ke Jakarta Note 3 bestari webhost.co.id di port 4083 ya kemudian anda masuk ke list VPS ya biasanya pertama di sini ya ada list VPS ya kemudian klik tanda panah ini belajar home server nah ini nanti kita install di ini tab install di sini ada banyak OS ini tergantung provider anda ya di bestari webhost mungkin ada open source Ubuntu ada scientific Linux debian Linux CentOS Webuzo untuk sementara Alma Linux belum tersedia di sini ya kita ada mikrotik juga jadi Anda bisa beralih dari OS lain ke OS mikrotik juga bisa ya juga bisa dari mikrotik ke OS lain ya terserah selain itu juga ada kontrol panel ya dan resep untuk kontrol panel di VPS ini kita tidak pakai jadi langsung install OS aja yang sebelumnya kita menggunakan Ubuntu ya Ubuntu Nah kita ganti centos caranya adalah klik centos ya Anda pilih centos berapa misalkan centos tujuh 7 atau 76 ya perlu anda ketahui bahwa saat mengganti OS VPS akan power off ya akan power off setelah kita klik centos ini kita masukkan root passwordnya ya kemudian buat dibuat lagi root passwordnya ini harus sama antara atas dan bawah root password diusahakan minimal 8 digit ya ada huruf besar huruf kecil ada angka dan ada simbol ya kemudian setelah itu tinggal klik reinstall pastikan ini VPS nya bener ya jangan sampai salah ya klik reinstall akan ada konfirmasi bahwa apakah anda benar akan merebuild VPS karena semua data yang ada di VPS akan terhapus secara permanen jadi tidak bisa di restore kembali ya kalau anda yakin langsung klik OK disini langsung ada success dos reinstall process has been start in the background ya jadi proses reinstall itu sedang terjadi di background process ya dan ini langsung VPS nya kondisinya back to offline setelah selesai nanti anda tinggal klik start VPS ini klik start error ya ini error karena VPS masih di dalam proses rebuild ya Oke kita tunggu ini loadingnya selesai dulu ya hai 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 ini seperti ya sudah online sudah reboot ya kita coba login Hai dengan IP ini hai 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 untuk Windows 10 juga Anda bisa gunakan ini tidak hanya Linux ya jadi Windows 10 atau Ubuntu atau Linux apapun bisa gunakan perintah SSH spasi root at alamat IP ini untuk login ke terminal VPS ya kalau ketik enter sini Yes akan ditanyakan root password setelah ini Hai anda masukkan root password yang tadi anda input sudah ya Hai disini OS nya sudah terinstall Hai 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 centros setelah ini ubuntu kita lihat unem min Hai ini el7 ya el7nya centros tujuh ya centros tujuh ya centros tujuh Hai ini sudah terinstall centros tujuh ya eh eh di centros tujuh ini belum ada open pvn-nya jadi nanti belum bisa digunakan di home server anda ya IP pabrik yang ini nanti belum bisa digunakan di home server karena belum terinstall VPN untuk cara install VPN nantikan di video kita berikutnya ya dan ini belum bisa dipakai saat kita ketik alamat IP yang tadi ini belum bisa connect kenapa karena baru terinstall OS saja ya jadi di disini baru terinstall OS belum ada web server dan lain-lainnya ya nantikan video saya tentang cara install cara koneksi cara mengkonekkan komputer di rumah ke VPN untuk membuat home server atau home data center atau mini data center ya nantikan di video saya berikutnya jangan lupa subscribe channel ini agar saya bisa berikutnya kita semangat ya dalam membuat video-video baru yang lebih terstruktur ya lebih terorganisir dan bisa dipahami dengan jelas oke selamat malam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam